Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh audio dupe yang disetujui oleh saya. Bersenang-senang lah. Selamat menikmati. Baiklah, jadi saya siap berlayar ke Majuro, Kepulauan Marshall, dari Honolulu. Saya sudah di sini sekarang selama lebih dari 3 bulan. Jadi saya punya perjanjian sewa yang terjadi dengan kapalnya. Saya bertanggung jawab untuk itu. Dia menandatangani komando sementara kapal kepada saya. Ya, saya memiliki rute lurus sejauh 2000 mil. Tidak ada tanah di Kepulauan Marshall. Saya akan mendekati Atoll Johnstone, tetapi saya harus menjauh dari itu karena ini adalah tempat pembuangan limba beracun dan juga telah diubah menjadi suaka marga satwa. Saya tidak boleh mendekat kecuali ada keadaan darurat. Mudah-mudahan, saya tidak akan mengalami keadaan darurat. Saya khawatir tentang pergi dari sini. Saya akan mencobanya besok pagi. Saya punya bantuan. Jadi saya merasa senang tentang itu. Memiliki tangan ekstra di kapal akan menyenangkan kalau-kalau terjadi sesuatu. Ini dia. Pikirkan tentang perahu yang terbalik yang merupakan hal yang sangat baik untuk dipikirkan ketika Anda pergi ke laut karena lautan dapat melemparkan Anda kemana-mana. Toples kaca itu akan menghancurkan langit-langit. Jadi itu bukanlah hal yang baik. Hal-hal ini di sini mungkin jatuh terbalik tapi ini kripik tortilla dan bukan masalah besar. Punya beberapa lemon di sana ini di sini, tas ambil darurat saya kalau-kalau saya harus meninggalkan kapal dan naik rakit pelampung mendapat banyak makanan dan persediaan dan radio dan bahkan pengisi daya surya kecil untuk elektronik dan juga sebagai upaya terakhir. Saya memiliki benda ini EPIRB, suar penyelamat yang menunjukkan posisi darurat. Ya, jentikan itu akan mengirimkan sinyal darurat pilihan terakhir. Berlayar di Dolce dengan Riz untuk membantuku. Dia akan membantuku keluar dari pelabuhan dan kemudian akan naik ombak dan boogie board kembali. Anginnya ringan. Sedikit embusan, bukan arah yang bagus. Saya pikir mencobanya segera di sini. Pulau Marshall. Oh baiklah. Teman-teman, kalian bertindak cepat. Aku belum siap. Jika Anda ingin mengencangkannya di sekitar itu, tarik dengan Anda saat Anda pergi ke busur. Ya, aku akan mengirimnya ke sini. Tidak ada angin. Ya, Anda tidak bisa pergi. Hei, jaga dirimu. Tidak ada angin. Tidak ada angin. Tidak ada angin. Tidak ada angin. Angin kepala mati. Oh, apa yang? Apakah despitekannya bisa keluar dari ini? Tidak ada parang-barang-barangnya. Hei, Anda ingin menarik mereka masuk? Itu ditiup di sana pada bendera itu. Tidak ada jalan kembali. Hei, kita mendapat pekerjaan ini. Lihat itu, apakah itu bahasa Rusia? Jadi ini disebut Routes of Chang, Rute Perubahan. Tetaplah bersamaku sekarang. Saya akan mencari Anda secara online. Saya kira Anda tidak akan memposting video itu selama sebulan. Anda siap? Tentu, Bung. Tarik melalui. Jaga kepalamu. Jaga kepalamu. Tarik, tarik. Terus tarik. Ini dia. Bisakah Anda menahan masa ini? Belum terlambat untuk mengembalikan Markus. Sudah terlambat. Yaitu. Tidak semuanya. Ini dia. Itu nama Finlandia, tapi saya orang Estonia. Ayah saya lahir di Estonia. Pukona-kona dalam bahasa Hawaii artinya tangguh, berani, dan aneh. Cinta kamu. Hati-hati. Saya stres, Anda adalah orang yang tepat untuk bergabung. Wah, aku senang. Saya senang, Bung. Saya sedikit khawatir. Saya merasa baik-baik saja saat ditarik keseberang saluran, tapi itu terjepit. Anda tahu angin. Angin berhenti seketika saat kami berada di tempat itu. Ya, saya pikir saya mendapat angin dari sini, jadi masuklah. Baiklah, jika Anda ingin turun, saya pikir saya baik-baik saja di sini. Semoga berhasil. Terima kasih. Ya kawan, ku harap aku bertemu denganmu lagi suatu saat. Bersulang. Tunas. Kemudian. Aku melakukannya. Saya telah melakukannya. Saya tidak percaya itu. Saya berlayar. Solo ke Kepulauan Marshall. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan selamat tinggal pada Hawaii, Honolulu. Sepertinya rute saya akan lurus ke arah bawah angin seperti ini. Jadi aku harus memasang kumisku dan memasang layar. Saya juga tidak memiliki garis pencegah yang disiapkan di utama sekarang. Saya baik-baik saja. Masih terasa sedikit surrealis sendirian di lautan luas dan cuacanya terlihat cukup bagus. Jadi seharusnya baik-baik saja. Wow, masih hari pertama di sini menjauh dari Oahu. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan di atas kapal, hal-hal yang harus diperbaiki, makan salad besar-besaran. Aku mencabut kumisnya. Lihat kedua layar di sana. Melihat tanah terakhir di sini. Saya membayangkan ketika saya bangun di pagi hari. Tanah akan hilang. Ini gelombang yang cukup lumayan sekarang. Benar-benar merasakan gerakan lautan. Wow, baru saja selesai makan malam beberapa guacamule dan keripik jagung dan saya pergi mencuci pakaian di sini atau beberapa hidangan dan saya melihat ke bawah dan melihat apa yang saya lihat di sini. Ini cumi-cumi. Itu jelas terbang ke perahu saya. Lelaki kecil yang malang sepertinya dia menyemprotkan barang-barangnya kemana-mana. Dia bernapas. Saya bisa menyelamatkannya. Saya akan berhenti merekamnya. Sekarang hari ketiga. Ini sekitar jam 5.30 pagi. Aku hanya tidur hampir sepanjang malam dengan cukup baik. Saya masih bangun tiga atau empat kali untuk memastikan kapal tidak berlayar ke arah yang salah dan kemungkinan besar. Ledakan dari tulang yang membangunkan saya dari tiang kumis. Win Fang telah bertahan kuat. Saya tidak benar-benar harus mengubah arah selama saya tidur dan saya juga tidak benar-benar harus melakukan apapun pada layar. Mereka berdua sedikit berduka sekarang. Angin tidak kencang. Jadi saya mungkin benar-benar akan pergi sekarang dan melepaskan terumbu karang itu. Ya, matahari akan segera mulai terbit. Jadi saya agak senang saya bangun waktu untuk itu. Hari ini berlayar mulus melawan arah angin. Saya mengubah bumfang. Bukan pengaturan yang bagus. Itu lecet dan tidak terlalu kuat. Saya bisa melihatnya pecah dan menyebabkan kerusakan serius. Jadi saya bertindak sebelum menunggu itu terjadi. Langkah bagus untuk mengebor beberapa lubang baru di perahu. Tidak pernah merasa benar untuk mengebor lubang di kapal. Tapi dalam kasus ini itu bekerja dengan baik. Masih terasa agak aneh. Saya memiliki pemikiran ini hari ini. Saya biasanya tidak suka mengantisipasi atau atau memiliki banyak harapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidup saya. Saya tahu apa yang saya inginkan dan saya bekerja untuk itu. Tapi di luar itu, saya hidup di saat ini, dari hari ke hari. Saat saya berlayar di samudera terasa tidak nyata. Rasanya seperti mimpi. Apakah saya benar-benar berlayar melintasi lautan? Yap. Yap. Sendirian di perahu setinggi 30 kaki ini dari tahun 1968. Itu dibangun hanya 14 tahun sebelum saya, di Whitby, Ontario. Saya lahir di Toronto, Ontario. Ini seperti satu jam setengah perjalanan atau untuk satu jam kano atau beberapa jam berlayar. Rata-rata saya sekarang sekitar 115 mil sehari, yang cukup mengagumkan. Aku akan melakukannya sepanjang hari. Jadi saya bangun dengan gugup karena saya mendengar beberapa poni di punggung. Itu hanya angin. Saya adalah saya keluar menyesuaikan layar dan orang ini mendarat di panel surya tepat di belakang kepala saya. Ini pertama kalinya seekor burung mendarat di kapal selama lebih dari 28 hari di laut. Saya melihat burung sepanjang waktu, tetapi mereka tidak pernah mendarat di atas kapal. Orang ini sepertinya dia bisa istirahat. Mudah-mudahan dia ada di pagi hari. Dia masih di sini di pagi hari. Hai. Anda dipersilakan untuk tinggal selama yang Anda inginkan, sobat. Ini pagi hari keempat di atas kapal Dolce. Inilah pandangan saya ketika saya bangun, tidur di lantai kabin. Sungguh menakjubkan betapa banyak suara yang ada di sini. Itu adalah fenomena yang aneh. Untuk beberapa alasan, semua suara menjadi dua kali lebih keras saat malam hari. Bahkan dengan penyumbat telinga, semua suara jauh lebih keras. Semua dentang kecil. Setiap kecil, klamur, semuanya, 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 semuanya. Yah, senang ditemani burung itu di atas kapal untuk sementara waktu, tapi dia meninggalkan cukup banyak kotorannya di dek. Tidak hanya di dek, tapi juga di panel surya. Itu hanya berantakan sekarang. Aku tidak memikirkannya, tapi dia mungkin juga menggaruknya sedikit. Mungkin bukan hal terbaik untuk dilakukan di masa depan, membiarkan burung nongkrong di sana selama berjam-jam. Saya akan membersihkannya sekarang, saya kira. Bangun dengan perut yang sangat buruk pagi ini. Saya makan salah satu kari Thailand kalengan pertama yang saya buat tadi malam dan saya merasa lemak babi itulah yang biasa saya masak. Saya pikir itu mungkin ide yang buruk. Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Saya mungkin menghindari memakannya selama sisa perjalanan ini. Saya akan mencoba beberapa saat saya kembali ke harbor hanya untuk amannya. Dolce baru saja meluncur. Lihat itu, cantik. Bagus. Untuk makan malam, kami memiliki kubis merah dan hijau, salad dengan bit parut dan wortel parut, dan di atas itu saya akan menambahkan bawang goreng, bawang putih, tomat, bunga matahari, dan kacang mete. Sekarang saya hanya mencampurkan lemon. Tahini dressing, ada lemon dan jeruk nipis di dalamnya, minyak zaitun tahini, sedikit sirup maple, ragi nutrisi, dan lada. Sudah mencicipinya, rasanya enak. Saya menghancurkan kepala saya di langit-langit di sini. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukan itu. Tepat di tepi yang jahat itu. Dan aku sedang berlayar di tengah lautan. Dengarkan selektor yang berlimpah. Mengagumkan. Selamat makan. Hari kelima di kapal. Setidaknya tiga mungkin empat kali dalam semalam aku bangun dengan kaget. Ada suara yang sangat keras dan saya naik untuk melihat apa yang terjadi. Untungnya biasanya tidak ada yang terjadi dan itu cukup damai. Ada suatu waktu di mana angin semakin kencang dan saya harus mengayunkan layar. Itu membangunkan Anda. Itu sudah pasti. Saya melihat ikan paus kemarin atau mungkin lumba-lumba besar. Saya tidak yakin apa itu. Itu adalah sejenis mamalia dan saya membayangkan sebenarnya ada lebih banyak mamalia dan ikan di sekitarnya. Masih banyak lagi yang bisa saya lihat tetapi dengan ombak di sini, sangat sulit untuk melihat apapun. Ketika Anda bersama seseorang di sini dan mereka berlebihan, akan sangat sulit untuk menemukan dan menjemput mereka kembali bahkan jika Anda melihatnya. Saat Anda berada di laut terbuka, jangan jatuh ke laut. Jika pria Anda yang lain sedang tidur, Anda sedang kacau. Sepasang ikan terbang lagi mendarat di dek. Aku membuat gua camula lagi tadi malam. Itu sangat enak. Ini adalah momen langka di mana saya duduk dan tidak perlu berpegangan. Ini cukup lembut sekarang, tapi saya masih menyeimbangkan sepanjang waktu dan saya pikir bagian yang melelahkan berasal. Tidak ada istirahat dari keseimbangan. Jadi, alih-alih menyeimbangkan sepanjang waktu, Anda lebih banyak belajar mengikuti arus. Saya pikir masih ada tingkat keseimbangan tertentu yang terjadi sepanjang waktu, tetapi Anda tidak sering melawannya. Semacam bergerak dengan perahu, masuk dengan perahu, pindah dengan perahu. Rock and roll, roller coaster. Saya sedang menuju angin dalam perdagangan, lagi. Pasti ada cara yang lebih baik, tapi saya tidak yakin apa itu. Saya telah bermain-main dan mencoba pengaturan yang berbeda, dan mencoba berlayar pada sudut yang berbeda dan sepertinya ini adalah kompromi terbaik. Saya hanya berputar-putar, melakukan es menuju arah angin. Ini menantang saat saya bangun di pagi hari. Begitu saya terbiasa dengan ritme hari, saya lupa tentang mengular. Saya melakukan hal-hal seperti memasak dan mengatur hal-hal baru serta membaca buku dan selalu bagian penting dari kehidupan di atas kapal adalah memastikan semua makanan Anda bahagia. Periksa persediaan segar Anda setiap hari untuk memastikan tidak ada pembusukan atau jamur yang tumbuh. Juga mendapat langit yang berbeda hari ini. Itu tidak biru. Ada sedikit lebih banyak kelembapan di udara. Sepertinya akan hujan di sana. Berbicara tentang menjadi gila. Jadi seseorang mengarungi perahu di atas sana. Saya tidak yakin siapa itu. Kapten Horn, kau di sana Kapten Klakson? Baiklah, barang bagus. Tidak yakin bagaimana cuaca saat ini. Selalu ada kekhawatiran bahwa itu mungkin mulai berputar dan menjadi topan, tetapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Saya pikir ini adalah sistem bertekanan rendah kecil yang bergerak. Mungkin akan menciptakan sedikit angin yang menarik bagi saya dan hujan. Jadi saya sangat menantikan untuk mandi dengan baik dan membersihkan diri dan mungkin melakukan hal yang sama pada pakaian saya. Ada gelombang besar yang cukup besar datang sekarang. Selalu agak sulit untuk meneskalakannya dari perahu Anda sendiri. Jauh lebih mudah jika ada perahu lain di luar sana. Lalu Anda bisa melihat seberapa besar gelombang ini. Saya pikir saya akan basah malam ini. Hanya akan membuangnya ke sana. Saya pikir saya akan mendapat angin kencang dan beberapa kondisi mungkin jorok. Jadi aku hanya akan bersiap-siap dan menurunkan palka. Saya akan memastikan bahwa saya mendapatkan semua yang dibutuhkan. Ini dia. Saya benar tentang kedatangan sistem itu. Itu adalah 12 jam yang sulit. Saya memeriksa ramalan cuaca. Itu tidak menunjukkan sesuatu yang tidak normal datang, hanya kondisi yang serupa. Aku terbangun karena tetesan air hujan jatuh di kepala aku dan segera bangkit untuk menutup palka dan menyadari bahwa aku harus pergi ke dek dengan cukup cepat. Angin bertiup kencang dan di luar sana menderu-deru, seperti hujan deras. Jadi saya bahkan tidak punya waktu untuk memakai pakaian. Saya baru saja keluar dan mengarungi layar utama. Jip, yaitu tali di bagian bawah yang mengencangkan layar, robek dari layar. Saya sedang duduk di sana dalam angin gila, angin menderu. Hembusan hingga 35 knot. Aku mulai kedinginan di tengah hujan di malam hari. Gelombang menyemprot wajah saya. Percikan lautan di tubuhku terasa hangat. Udara dan hujan yang cukup dingin membuatku menggigil. Jadi saya masuk ke dalam memakai wall marino dan beberapa perlengkapan hujan, mengambil beberapa makanan ringan di saku saya dan sedikit air, dan keluar kembali dari sana. Dan sekali lagi, itu adalah kondisi yang buruk. Hujan menyamping, ombak besar dan saya didorong ke kanan menuju Atoll Johnston. Jadi saya harus mengubah arah dan mengubah rencana layar saya. Saya menurunkan tiang kumis yang tidak mudah dilakukan. Cuaca sedang istirahat sebentar. Jadi saya mungkin akan memasak makanan untuk membuat teh dan makan gandum. Semoga saya bisa mewujudkannya. Tidak mudah tidur di Dolce. Saya mencoba untuk tidur siang. Mencoba adalah kata kuncinya. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. 15 atau 16 jam terakhir ini cukup menakutkan. Saya baru saja mengalami hujan terlebat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Syukurlah saya tidak keluar di dalamnya. Anda bisa mendengar sedikit sekarang. Ini mungkin sekitar 25 persen dari apa yang jatuh sedikit lebih awal. Ya, sulit sekali di luar sana. Syukurlah Kapten Hon mengemudikan kapalnya dengan baik. Itu baling-baling angin. Kamu pergi ke sana. Tampaknya berjalan cukup baik. Lihat itu. Anda bisa melihat langit cerah di sana. Bersyukur memiliki dolce untuk menyeberangi lautan. Perahu ini ditangani dengan sangat baik. Saya tidak punya banyak masalah dengannya. Saya tidak tahu. Aku tidurnya tadi malam. Saya bangun pada satu titik dan saya bersumpah ada abu yang jatuh dari langit dan saya mendapatkan beberapa di mata saya yang membuat saya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu dan tidak hanya seperti mata saya yang berkabut atau semburan air jatuh dari langit. Sebenarnya semuanya kering. Dan itu benar-benar seperti membuat saya di mata saya dan kemudian saya melihat beberapa jatuh dan merasakannya seperti di mulut saya dan sebagainya. Ya, jika bukan abu, saya tidak tahu apa itu. Beberapa pohon penyerbuk atau semacamnya. Sebenarnya, itulah yang mungkin merupakan benih dari beberapa pohon yang tersedot ke atmosfer dan terbang ke sini. Saya akan melakukannya jika mereka benar-benar merasa lebih seperti benih pohon dari beberapa jenis seperti-seperti hal-hal yang berbulu. Saya tidak tahu. Mungkin itu karena air panas. Baru saja melihat ikan terbang melompat keluar jendela di sana. Oh, dan suatu hari saya melihat dua lumba-lumba dari kejauhan. Ada semacam sensasi yang luar biasa di mana saya melihat dan saya berpikir bahwa ada sesuatu dengan saya dan mungkin ada lebih banyak hewan di sekitar saya daripada yang pernah saya ketahui karena ombaknya sangat kasar dan seperti pada saat itu. Saya melihat itu mungkin saya mungkin melihat sekitar 500 meter dan melihat dua lumba-lumba. Tentu saja, saya berteriak itu seperti hei, ayo menyapa. Tidak ada yang terjadi. Itu berisik. Saat ombak menghantam kapalnya sudah seperti boom. Ledakan. Dan saya mendapatkan seluruh perahu seperti saya tidak bergerak seperti satu meter penuh terkena pukulan. Saya bangun untuk doom. Saya naik. Saya telah berhasil menemukan cara untuk seperti melompati papan tanpa menariknya ke atas. Jadi saya melakukan itu, keluar. Dan menyadari bahwa baling-baling angin hanya melakukan ini dan kemudi tidak bereaksi terhadap baling-baling yang berarti kemudi-kemudi yang turun dari baling-baling telah lepas. Yang harus saya lakukan adalah saya harus naik ke buritan belakang kapal. Gantung separuh tubuh saya dari perahu dan klik kembali ke tempatnya. 1150 mil lagi. Kondisi serupa dengan angin turun 20 hingga 25 knot, jadi tidak langsung berlari lurus ke hidung saya sedikit miring dan saya akhirnya mulai mendapatkan banyak ombak yang menerjang kapal, yang tidak membuatku tidur nyenyak. Angin telah berubah tetapi gelombang tidak berubah arah. Yang menciptakan kondisi berombak. Meskipun sangat ceroboh sepanjang waktu dan saya tidak ingin memasang kumis di tengah malam dalam kondisi yang cukup padat. Jadi saya menunjukkan yang utama dan itu benar-benar bekerja dengan baik. Saya tidak menyentuhnya. Saya tidur jam 3. Saya kedinginan. Saya tidak bangun karena matahari terbit. Mari kita makan gandum. Titik. Dan lihat berapa banyak yang saya lihat yang Anda dapatkan mungkin tidak bisa melihat terlalu banyak. Ada banyak air yang masuk ke sana dan mengatakan saya cukup beruntung karena tidak lebih banyak air yang masuk ke sini. Beberapa orang mungkin berpikir Anda ingin menutup pintu ini setiap saat. Tapi jika aku melakukannya, tempat itu akan menjadi basah dengan semua keringatku. Pendaratan yang bagus, sobat pendaratan yang bagus. Kamu cantik. Mau air tawar? Aku bisa mengambilkanmu air. Biar aku ambilkan air untukmu, oke? Titik. Bertahan. Baik-baik saja maka, ini hari ke-11 pagi ini, saya bangun dan layarnya cambuk. Pada dasarnya hampir tidak ada kemenangan, sekitar 3 knot angin. Jadi saya naik ke D. Saya mengisi jeep dan saya akan menurunkan utama ketika baru saja mulai membuang seperti orang gila dan kemudian angin bertiup kencang dan itu benar-benar membuat gerakan perahu cukup lebih halus dan kemudian terangkat cukup kuat benar-benar sampai seperti 20 knot yang sedikit mengasyikan. Pasti, seperti, begitulah cara saya bangun di pagi hari dan melihat matahari seperti terbit dari langit. Maksud saya itu mendung jadi dia bisa saya lihat mereka menjadi lebih ringan. Saya kehilangan sedikit angin di sana. Saya belum pernah berada di air sejak saya mulai. Saya merasa seperti telah melewatkan sesuatu di bawah sana. Saya sangat senang akhirnya tiba. Mungkin ada beberapa scrubbing yang perlu dilakukan sebenarnya sehingga harus segera mendapatkan beberapa alat di sini. Baiklah. Waktunya berenang. Ada kehidupan di bawah sana. Mungkin aku sedikit mencurigakan atau semacamnya. Hai, kan. Hai, kan. selamat menikmati ini tidak semenyenangkan yang kuharapkan perahu itu memang sedang bergerak maju saya pikir itu akan sedikit tetapi ternyata itu lebih dari yang saya harapkan itu terseret saat aku memegang perahu perahu terlihat bagus di bawah sana bukan? ya saya berpikir begitu semua baik saya akan angkat layar karena ada sedikit angin yang bertiup sekarang Getmauvin, G mendapatkan diriku ke Kepulauan Marshall malam yang indah di sini di Dolce memasak spageti beberapa saus pasta tomat basil mungkin malam paling tenang sejauh ini dalam perjalanan ini adalah malam hari ke-11 ini adalah malam hari ke-11 ini hari ke-14 saya sangat yakin saya hanya duduk selama beberapa jam di layar di bawah apakah ada angin yang sangat ringan di bawah 5 knot tidak bisa pergi kemana-mana hanya dengan mengepakkan layar di sekitar angin sangat mengganggu akhirnya sedikit angin kembali beberapa detik yang lalu cukup bagus saya sendirian di sini di samudera biru yang luas ini meski itu tidak sepenuhnya benar seekor burung baru saja terbang biasanya beberapa burung setiap hari atau sesekali lumba-lumba atau ikan paus tidak banyak saya melihat ikan terbang sepanjang waktu kira-kira sekali sehari saya menemukan satu mati di geladak yang tidak melihat kemana ia terbang berlayar melawan arah angin angin bertiup sekitar 12-15 knot mungkin kondisi ideal mungkin sedikit angin sepoi-sepoi saya mungkin benar-benar memasukkan jeep itu sedikit untuk menghentikannya dari fogging sedikit sebenarnya aku akan melakukannya sekarang seperti itu sepertinya berhasil selalu menyenangkan saat barang berhasil titik kami mendapatkan sistem yang datang dari sini saya tidak tahu apakah ini badai mungkin awan hujan bertekanan rendah mungkin menciptakan angin kencang saya tidak tahu aku punya sel rift untuk berjaga-jaga saya perlu mandi saya sangat bau di sini waktu yang tepat ya hujan datang lagi titik aku pernah mengalami angin sepoi-sepoi seperti ini sekarang karena menurutku 3 hari saya hampir penuh kurang dari 400 mil dari Majuro dan saya merasa ini akan menjadi semacam pola cuacanya itu akan membawa saya ke sana tidak ideal tapi tidak buruk hari lain disi bukanlah masalah besar saya cukup senang tentang itu bisa jadi seminggu lagi jika angin benar-benar mati saya pasti siap dan siap untuk itu tapi kalau-kalau aku hilang dan tidak ada yang mendengar kabar dari ku lagi saya mendapat pesan di dalam botol apa pesannya? mungkin tidak pernah tahu apa pesan itu tetapi kita akan tahu bahwa ada cumi-cumi di sana untuk nelayan yang beruntung yang menemukan ini mungkin seorang nelayan kecil yang membutuhkan umpan saya harap seseorang menemukannya saya tidak suka melempar barang-barang ke laut yang ada di sana ini kontemplasi saya memiliki apakah saya ingin membuang sepotong plastik kecil lagi ke laut tapi saya punya perasaan bahwa gelas itu akan bertahan dan seseorang akan menemukannya semoga kepada orang yang menemukan pesan di dalam botol saya berharap Anda mendapatkan yang terbaik di dunia semoga ini membawakanmu banyak ikan sedikit tidak ada angin tidak ada angin hari ini tapi angin kencang sekarang berlayar lurus melawan arah angin ke Kepulauan Marshall merasa sangat bahagia merasa cukup baik dan saya merasakan kebutuhan untuk mengungkapkan kebahagiaan itu dan membaginya dengan Anda karena kehidupan di lautan cukup bagus kehidupan di planet ini cukup bagus hari nomor 16 apa pepatahnya? langit merah di malam hari Sailor's Daylight langit merah di pagi hari peringatan pelaut saya tidak berpikir saya membutuhkan warna langit untuk memberi tahu saya hal itu sepertinya ada semacam sistem yang bergerak ke arah saya jangan terlihat terlalu nakal mungkin hanya akan menumpahkan sedikit hujan padaku untuk pertama kalinya dalam keseluruhan perjalanan 16 hari aku benar-benar dekat dan langsung menuju angin dan langsung menuju ke sana sulit untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat benar-benar melihat sisi lain darinya tetapi saya merasa itu hanya akan menjadi mandi singkat itulah yang saya harapkan angin mungkin akan sedikit miring di sini mengubah tindakan Anda di sekitar ini harus sedikit menarik lihat toilet saya di sini itu dia betapa mengasyikannya hal itu menjadi tenang di lautan ini sebenarnya adalah versi menenangkan yang sangat bagus karena ombak tidak terlalu berombak Anda masih mendapat sedikit goyangan seperti ini tetapi sedikit angin bertiup masuk itu seperti berputar-putar dan menghilang sesekali jadi saya belum melakukan apapun kita lihat saja nanti apa yang saya lakukan adalah membuat salad yang enak ini baru saja sekitar 8 sampai 10 jam baru-baru ini tidak ada angin jadi itu hanya gagal di sini tapi pindah sekarang terasa menyenangkan 300 mil lagi untuk pergi ke kepulauan Marshall saya tahu ini terlihat agak berantakan tapi cukup bagus sepeda saya membuatnya berantakan mendapatkan drog kecilku di sana hal besar menghalangi hidup ini cukup bagus saya beradaptasi dengan lautan ini seperti yang selalu saya lakukan masih memiliki terlalu banyak makanan dan banyak air saya pikir Anda mungkin tertarik dengan dapur saya di sini cukup mewah lihat wastafel aksi pompa ini kompor itu bukan yang terbaik hal kecil di sini meskipun cukup bagus adalah pergi ke kompor bowling mengguncang perahu mengguncang perahu belajar bahasa Mandarin saya membaca cukup banyak melatih simpul saya dan semacamnya hari ke-19 di atas kapal Dolce benar-benar bergerak ini pertanda baik ini berjalan sangat lambat selama 5 hari terakhir salah satu hal yang secara konsisten terjadi pada saya ketika saya berada di lautan adalah saya baru menyadari betapa berharganya saya untuk semua orang dalam hidup saya minggu lalu sangat lambat dan saya harus mengakui bahwa melihat ke langit melihat jenis langit berbeda yang biasa saya lihat saya sangat prihatin dengan badai tropis topan yang terbentuk di sekitar tempat saya berada saya pernah mendengar bahwa ketika angin pasa terganggu sehingga bisa menimbulkan siklon saya telah melihat ke langit dan melihat struktur awan yang benar-benar berbeda dari yang biasa saya lihat di lautan pasifik setidaknya melihat banyak kumulonimbus gelap yang sangat besar yang menurut saya tidak membentuk siklon atau badai tropis tapi terkadang saya membayangkan beberapa yang lebih besar ini berputar-putar itulah yang membuatku sedikit gugup dan sekarang dalam jarak 169 mil ada euro di sana menjelang matahari terbenam mungkin dibuat sekitar 10 mil ke arahnya hari ini angin lambat bertiup dan langsung dari sana sekarang lihat telltales bekerja itu pertanda baik titik on the booking bronco sekarang ramalan cuaca membutuhkan sekitar 11 sampai 12 knot angin tapi saya mungkin lebih seperti 16 sampai 17 yang terasa lebih seperti 20 angin tampak jelas karena aku sedang menuju langsung ke sana potong susu kecilku di sini nyaman kekerasan dikali saya harus mengakui saya sangat terkesan dengan bidikan angin membutuhkan banyak kekuatan terkadang anakan dan kemudi hanya menyentak maju mundur sial mungkin harus tahan dengan karang lain di sini terkesan mengimbangkan narrator teman 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 selamat menikmati selamat menikmati lihat itu, ada 25 atau 30 burung di sana Anda tahu daratan sudah dekat ketika Anda melihat begitu banyak burung mungkin sulit bagi Anda untuk melihat melalui layar tetapi sebenarnya ada lebih dari ratusan burung di luar sana tanah sudah dekat iya land hole, kapten saya melihat tuan tanah aye-aye mate ya, tapi itu bukan tanah yang akan kita kunjungi kita akan pergi ke Majuro itu dia itu yang terbaik yang bisa saya pikirkan atol baru kami tidak banyak terlihat pulau kecil yang cukup rendah di sekitar laguna bagian dalam mungkin beberapa pohon kelapa di pulau-pulau itu tidak banyak yang terjadi bagaimanapun, saya akan pergi sekitar 30 mil lagi saya akan pergi ke atol Majuro di mana saya harus melewati bea cukai dan imigrasi tetapi sayangnya ini Jumat malam dan saya membaca bahwa jika Anda tiba pada akhir pekan di luar jam kerja Anda harus membayar biaya yang harganya mencapai 250 dolar saya kira itu mungkin tidak melewati bea cukai sampai hari Senin dan jadi hanya harus tetap di kapal jadi saya akan menunggu mungkin memperlambat perahu sedikit sehingga saya tiba di dini hari kemudian masuk ke laguna perairan yang lebih tenang semuanya baik-baik saja, itu berakhir dengan baik apapun maksudnya apakah saya terlihat seperti akan gila karena aku merasa seperti akan gila gila angin memang datang langsung dari arah yang harus saya tempuh melalui lorong sempit jadi ini bisa jadi rumit itu dia di sana kurang lebih ada perahu motor di sana sepertinya itu berkeliaran mudah-mudahan bukan militer atau semacamnya saya punya firasat buruk bahwa seseorang yang sangat gugup memanggil mereka dan saya menyuruh mereka datang dan membantu saya masuk akan menyakitkan jika itu masalahnya saya tidak berpikir itu masalahnya saya pikir mereka mungkin pergi memancing dengan cara itu adalah ibu kota yang akan saya tuju menuju ke pulauan Marshall rupanya negara keempat yang paling sedikit dikunjungi di planet ini kita pergi membelah gap menjadi atol Majuro itu menyerang tiga atau empat kali saya telah melihat orang pertama saya beberapa perahu nelayan Tiongkok perasaan yang sangat aneh di sini air datar dan sangat tenang dan halus dan masih dengan sedikit angin di sini tetapi ombak terhalang dari pulau-pulau yang mengelilingi atol saya hanya bisa berjalan di sekitar perahu dengan sangat nyaman di beberapa tempat kecil yang sangat manis di pulau-pulau ini di sini saya ingin tahu siapa yang tinggal di sana dengan sedikit istirahat selancar saya menuju lahan industri sepertinya sebenarnya ada cukup banyak kapal di pelabuhan Majuro lebih sibuk dari yang saya bayangkan saya mungkin harus melakukan beberapa manuver rumit di sini saya sekitar 2,84 mil laut dari tempat saya perlu berlabuh tetapi tidak ada angin saya mungkin harus meletakkan jangkar saya dalam kegelapan memang agak dalam di tempat saya sekarang tapi saya mungkin bisa lolos begitu saja 21 hari ke Majuro oh berlayar tepat di sini apakah beberapa orang benar-benar membantu saya keluar dengan sampan mereka dan mengambil tali saya memasukkannya ke dalam tambat di sana memastikan mereka tidak menginjak saya ada banyak orang Cina yang tampak sangat sinting saya menduga ada kapal penangkap ikan tuna di sini itulah yang semua pelabuhan itu ada di luar sana dan langkah terlalu sudah dire they told me MrIswak they told me to be careful out there they told me to be careful out there they're where the wind 900簡 пред they arms, they told me to be careful out there they told me to be careful out there Terima kasih telah menonton!